Wah, kayaknya bakal hari yang indah nih, cerah banget Soalnya kemarin beberapa hari, lumayan mendung nih, walaupun musim panas Bagus lah, sip Blank faces Halo semuanya, ketemu lagi di video saya Maaf banget, saya baru bikin video lagi setelah beberapa amah Karena ya, sedikit ada kesibukan juga, dan juga saya juga punya channel yang lain Yaitu channel tentang mobil gitu Ya, normal lah, laki-laki suka mobil, masih berbanyakan Jadi saya ada 2 channel aja sekarang ini Ini yang satu channelnya adalah tentang mobil, review mobil ya, kecil-kecilan Itu penghobi saya dari dulu, ya kalau misalnya untuk teman-teman yang suka dengan mobil juga Saya akan mampir kalau kesempat ke channel saya satu lagi Namanya channel setir kiri Ya, kebetulan saya baru bangun nih, saya lagi ngopi juga Ya, jadi Itu sedikit update tentang channel saya Dan juga kali ini-hari ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol ya Ngobrol-ngobrol ringan lah Sebenernya nggak ringan juga sih Ya, ngobrol-ngobrol ringan lah Tentang Sekarang ada beberapa soalnya, ada beberapa pertanyaan Sering saya dengar berpertanyaan gitu Soal masalah jilbab gitu Karena kan, apakah katanya di Perancis itu jilbab dilarang gitu Atau enggak gitu Apakah benar Semua jenis jilbab itu dilarang Nah, saya akan ngomongin tentang itu gitu Karena, ya cukup menarik juga sih Ya, ini sekedar omur-omur pagi lah Biar ada pengetahuan juga Jadi, ya sebelum saya ngomongin soal jilbab Sebetulnya, ya memang di Perancis ini Ada salah satu negara di Eropa Dengan jumlah muslim yang lumayan banyak Dan paling banyak kalau nggak salah Jadi, disini Muslimnya tuh Ya, disini memang banyak banget gitu Selain emigran yang datang kesini Juga Memang banyak orang-orang Memang mereka orang Perancis gitu Yang sudah beberapa generasi Besar atau lahir dan tinggal di Perancis Jadi, otomatis ya Mereka secara keluarga negaraan Memang sudah menjadi orang Perancis Walaupun mungkin ya Mungkin-mungkin ya Di kehidupan sosial Sedikit Masih ada sedikit Ya, mungkin Sedikit diskriminasi Karena mereka bukan orang Perancis gitu Walaupun mereka sudah lahir dan Tinggal dan besar di Perancis gitu Jadi, memang di Perancis adalah negara dengan jumlah muslim yang lumayan banyak Selain dari negara-negara kayak Selain dari negara-negara kayak Selain dari negara-negara kayak Al-Jajir Maroko Tunisia gitu Juga ada negara-negara Afrika yang Negara-negara muslim juga seperti Senegal Kalau nggak salah ya Itu banyak juga gitu Nah, ngomongin soal Peraturan pengenangan jirbab di Perancis gitu Memang di sini Dilarang Kalau memang jirbab dilarang Ya, dan nggak Tergantung Jadi, untuk Di lingkungan seperti di sekolah misalnya Itu jirbab dilarang Bukan hanya jirbab Tetapi penggunaan simbol agama lain Seperti misalnya Salib, kalung salib Untuk orang Kristen Atau Topi untuk orang Yahudi Itu dilarang semuanya Jadi, penggunaan simbol-simbol agama Di sekolah, kantor pemerintahan Itu memang Dilarang Jadi, nggak heran di sini Anak-anak sekolah SD, SMP, SMA Tidak ada satupun yang Menggunakan simbol agama itu gitu Jadi, bisa kita lihat Hampir semuanya sama gitu Perpakaian normal Nggak ada simbol agama apapun Di badannya mereka Karena penik-penik simbol agama Nah, kalau di tempat umum Seperti apa? Kalau di tempat umum Saya masih lihat Banyak yang menggunakan jirbab Itu tidak dilarang sebetulnya Yang dilarang adalah Pengetahuan saya ya Sebetulnya saya yang dilarang adalah Penggunaan jirbab yang Hingga menutup wajah Kalau misalnya namanya Nikab ya Kalau misalnya Jadi, menggunakan jirbab yang Tertutup semuanya Dan hingga menutup wajah Hingga kelihatan matan saja Nah, itu Di sisi prantis Dilarang gitu Jadi, sejak beberapa tahun yang lalu Kalau nggak salah Jadi, kalau misalnya Menggunakan jirbab biasa Seperti kebanyakan di Indonesia Seperti hanya ibu saya Seperti ibu saya yang menggunakan jirbab Yang jirbab normal Itu yang bersikatin wajah Itu nggak dilarang gitu Nah, baru-baru ini pula Tahun lalu Pada tahun lalu juga Penggunaan jirbab ini Dan simbol agama lain pun Dilarang di pantai gitu Apalagi ketika berlibur Mesim liburan gitu Kayak mesim panas gitu Itu dilarang gitu Memang agak unik sih Jadi, sempat heboh juga kemarin Apakah nggak tahu saya Apakah ini memang Cuma sekedar Sensasi politik atau apa Yang jelas Beberapa wanita Kalau nggak salah Yang turis gitu Dari negara-negara Arab gitu Islam Ada yang didenda juga gitu Dikenai Peringatan dan dikenai denda Karena dia menggunakan Memang pakaiannya Bukan pakaian perenang gitu Jadi, menggunakan jirbab Dan pakaian panjang Pakaian langan panjang Dan akhirnya itu Nggak boleh Karena melanggar peraturan Katanya Ya, ini menarik juga sih Ya, untuk Pantai memang ya Memang Dilarang Terus sekarang Untuk Berenang-berenang di pantai Apabila kita menggunakan jirbab Tanpa menggunakan Ya, berpakaian Untuk berenang Dan ya Jadi, kesimpulannya sih ya Sebenarnya Kalau untuk tebak umum Dia masih bisa Menggunakan jirbab ya Jadi, nggak 100% Jirbab itu Dilarang gitu Di Perancis Jadi, memang kan Rajas ini sendiri kan Memang negara yang Seperti kita tahu Negara sekuler ya Dia Betul-betul memisahkan Antara kehidupan Beragama Dengan Pemerintahan Atau nggak Dengan kehidupan Sehari-hari gitu Dengan masyarakat lain Orang lain gitu Jadi Ibaratnya Sederhananya adalah Apapun agama Anda Apapun kepercayaan Anda Silahkan dilakukan Di wilayah pribadi Kita masing-masing Pemerintah tidak akan campur Pemerintah tidak akan Ngambil pusing Tetapi juga Kita tidak bisa Mengcampur adukan itu Di kehidupan Di luar gitu Seperti itu Di Perancis itu Memang pelarangan Penggunaan simbol-simbol agama ini Itu bukan hanya Milik Ditujukan terhadap Orang muslim ya Juga untuk Orang-orang ya Dari agama lain Dan kepercayaan lain gitu Jadi memang Semua simbol agama itu Dia yang digunakan Untuk di Tempat-tempat Kayak sekolah Gitu Kantor pemerintahan Kayak gitu Jadi ya itu Kesimpulannya ya Apakah jilbab Dilarang? Ya kalau untuk jilbab Menutup wajah Atau nikah Memang itu dilarang Secara peraturan ya Ini resmi Dilarang Tapi untuk penggunaan jilbab Dengan wajah masih terbuka Masih kelihatan Saya lihat itu Tidak dilarang gitu Saya lihat Masih banyak orang Yang bisa pakai gitu Di tempat-tempat umum Ke toko Supermarket Masih bisa dipakai gitu Bahkan walaupun secara teoretik Gauter pemerintahan Enggak boleh Dan masih banyak yang bisa Kesana Menggunakan jilbab Nah sekarang Saya ngomong untuk pekerjaan Memang Perancis itu memang cukup Ketat ya Untuk urusan Soal Sekuler ini Dia tuh Benar-benar Memisahkan gitu Antara agama Dan kehidupan sosial Jadi Contohnya gini Saya Berapa kali saya pergi ke Belanda Di Belanda tuh Memang Saya masih bisa melihat Wanita-wanita yang menggunakan jilbab Bekerja di Supermarket Misalnya yang bekerja ya Sebagai karyawan Masih bisa diterima Tapi kalau disini Sangat jarang Ya tapi enggak Saya baru-baru ini Saya lihat Di sebuah toko pakaian gitu Ada karyawan yang menggunakan jilbab Walaupun jilbabnya Masih agak sedikit Dibikin modern ya Jadi kayak Ya dibikin desain Kayak semacam Apa ya Kayak semacam Top kepala Tutup kepala aja gitu Tapi Saya bisa lihat itu Memang lo dia Wanita muslim Dan itu jilbab gitu Jadi Baru-baru ini Saya lihat itu Di toko pakaian gitu Karena mereka Kalau enggak salah Toko pakaian ini Jaringan retail ya Pakaian lumayan terkenal Mereka ini Mengeluarkan juga Line pakaian Untuk wanita muslim gitu Jadi mungkin Untuk mendukung itu Mereka Memperkerjakan wanita muslim juga Dengan menggunakan jilbab gitu Tapi sebelumnya Di Perancis Masih jarang banget Saya enggak Pernah mungkin Selain toko pakaian itu Wanita-wanita yang berjilbab Bekerja gitu Itu Memang Di Perancis jarang Tapi kalau di Belanda Saya masih bisa melihat Di toko-toko supermarket Itu ada gitu Memang disini lumayan ketat banget sih Untuk orang-orang muslim gitu Makanya Enggak tahu ya Mungkin ada hubungan apa enggak Menurut Survei Katanya Dari semua Jumlah Dari semua jumlah Orang muslim di Perancis itu Hanya sekitar 20% Yang bener-bener Menjalankan Apa Menjalankan Agama gitu ya Karena kebanyakan Sudah mungkin ya Bercampur gitu Dengan budaya setempat Dan Seperti itulah Ya jadi itu Sedikit ngobrol-ngobrol Soal jilbab Apakah jilbab Dilarang Ini di Perancis Jadi ya Mudah-mudahan bermanfaat Pengetahuannya Sedikit ngobrol-ngobrolnya Ngobrol-ngobrol pagi Walaupun agak sedikit serius Pagi-pagi agak sedikit serius Gak apa-apa Jadi ya Sementara itu aja Untuk video kali ini Dan Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Masih di channel youtube saya Sampai jumpa